Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial yang menampilkan suara hakim MK yang seolah mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Ketiga menyatakan, Pria bernama Muhammad Arif ini ditangkap polisi karena manipulasi suara hakim mahkamah konstitusi di akun media sosial TikTok pribadinya. Dalam unggahannya, pelaku diduga mengubah suara hakim MK Soehartoyo, membatalkan putusan KPU yang menyatakan Capres Prabowo Gibran menang dalam pemilu 2024. Pelaku juga menambahkan narasi provokatif dalam unggahannya itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang ITE dan terancam hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. Sudah ada di upload, di akun TikTok milik, di pelaku ini sudah beberapa lama. Kemudian kita sudah menggunakan identifikasi produk-produk tersebut, sehingga ada yang di kita take-toon dan juga ada yang salah satu pelaku yang kita melakukan. Sudah berapa kali pelaku melakukan perbuatan ini? Yang kita identifikasi baru ini, cuma nanti kita-kita diharing itu yang lama. Selamat menikmati.